Halo guys, ketemu lagi Kali ini gue akan coba Repair sebuah Infocus atau proyektor Buat presentasi Simptomnya dia Tiba-tiba mati ketika dibakai 15 menit sampai 30 menitan Ini Sepertinya simptomnya Seperti overheat ya, kepanasan Kita lihat apa yang terjadi Dicoba dulu Apanya yang rusak, kita lihat Biasanya kalau overheating Berarti Panas ya, pembuangan panasnya kurang bagus Kemungkinan pertama Mungkin Kipasnya dulu Yang jadi Apa namanya Tersangkanya Kita lihat Di sini masih muter ya Kipasnya, terus Gue tunggu sampai 30 menit Dan terjadi seperti ini Kipasnya mati Ya, kemungkinan pertama Kipasnya mati Bisa jadi Dikarenakan Kipasnya memang rusak Atau Sensor dari Si Infocusnya sendiri sudah rusak Sensor panas Maksudnya ya Atau bisa jadi Kontroller PWM Jadi Kontroller PWM ini Bekerja sama dengan sensor Sensor panas Kalau panasnya makin tinggi Kipasnya makin cepat Berputarnya Jadi seperti itu Kemungkinan ada tiga Kipasnya yang rusak Atau Sensor panas yang rusak Atau PWMnya yang rusak Kita lihat Buka dulu Lampunya ya Biasanya nyangkut Kalau lampunya Tidak dibuka Nah ini lampunya Ini lampu senon Lampu jenis senon Masih pakai senon Belum LED Buka dulu bautnya Ada dua disini Kemudian Buka soketnya Lalu Tinggal tarik ke atas Lampunya Secara fisik Masih bagus ya Lampunya ya Kita lihat Dalamnya Aman sih Tidak ada Tanda-tanda Ini ya Rusak Ini kipasnya juga Berputar Masih Lancar Tidak Tidak Seret Nah nanti Gue akan coba Pasang ini Kalau memungkinkan Barangkali Problemnya Ada di Kipasnya Jadi kipasnya Kepanasan Akhirnya Dia ada proteksi Overheatingnya juga Jadi kipasnya Akan mati Ketika kepanasan Kita buka aja Langsung Bautnya Ada di bawah Ada sekitar 8 Atau 7 Baut ini ya Kita coba Buka aja ya Ya in focus Biasanya dia memiliki Dua sensor Dua sensor suhu Yang pertama Sensor Sensor panas Sensor panas Keduanya sensor panas sebenarnya Sensor panas Untuk sistem Untuk DMD Dan sistemnya Dia sendiri Dan satu lagi Sensor panas Buat Khusus Untuk lampu senon Jadi kalau lampu senonnya Terlalu panas Maka dia akan Ngekat Ngekat Langsung Lampu senonnya Mati Nah kalau Seperti itu Berarti Kalau misalkan Tiba-tiba mati Bisa jadi Ketika kipasnya mati Kemudian Suhunya naik Di atas rata-rata Kemudian sensor Untuk Suhu lampu Dia akan memutuskan Mematikan lampu Nah itu Terjadinya seperti itu Kita buka Bautnya sudah Diambil semua Bukanya dari belakang Di depan Dia nyangkut Dengan lensa Nah ini dibuka Dari belakang Direnggangkan sedikit Nah dia akan terbuka Kemudian hati-hati Jangan langsung dicabut Karena ada Kabel yang Menempel Nah ini ada kabel Ada satu kabel Kita lihat Dia kabel apa Nah dia kabel switch Dia kabel switch Untuk Apa itu namanya Tutup lampu Kalau tutup lampunya Tidak dipasang Maka Sistem tidak akan Menyala Seperti itu Oke Kita lihat disini Oke pindah posisi dulu Kameranya Ya Ini Tersangka kita yang pertama Si Kipas Disini gue Akan coba Cara paling mudah Aja ya Kalau Untuk Mengutang-atik Seperti Apa namanya Sensor suhu Dan PWM Itu mungkin Agak sulit Jadi Rencananya gue Akan coba Jumper dulu ya Jumper dulu Si power supply Apa namanya Kipasnya Jadi Kipas langsung Ke power supply Positif Negatifnya Kipas Atau fan Yang biasa digunakan Untuk sistem komputer Atau Projector Biasanya Dia Tiga kabel Minimal Dia Tiga kabel Ada juga Yang empat kabel Kalau Yang tiga kabel Biasanya Kabel pertama Itu positif Kabel kedua Negatif Kabel tiga Itu Bisa sensor Atau Bisa PWM Seperti itu Atau Yang Empat kabel Biasanya Yang kabel Pertama Positif Yang kabel Kedua Negatif Yang kabel Ketiga Sensor Yang kabel Keempat Itu PWM Seperti itu Ya guys Sensor itu Maksudnya Sensor Kecepatan Putaran Kipas Angin Jadi RPM Seperti itu Kita lihat dulu Kipasnya Ada dua Ada Blower Yang di tengah Untuk Memblower Lampu Langsung Ada juga Kipas Untuk Exhaust Untuk Ngebuang Panas Keluar Yang tadi Yang mati Di cek Dulu Kabel Ketiga Itu Dia Sebagai Sensor Atau Sebagai PWM Nanti kita Lihat Kita Colokin Lagi Dan kita Coba Nyalakan Sistemnya Untuk Melihat Kipasnya Itu Menggunakan Sistem Sensor Atau PWM Kita Lihat Lampu Sudah Dipasang Switch Tutup Lampu Sudah Dipasang Juga Di jumper Kita Colokin Listrik Kita Lihat Kemudian Coba Nyalakan Projector Ya Ini kipasnya Sudah Muter Standby Ketika Dicolokin Kipasnya Standby Muter Tapi Pelan Kita Lihat Diukur Dulu Sebentar Tidak Kelihatan Oke Gue Tempatin Dulu Si Probe Negatif Ya Gue Nutupin LCD Ininya Avometernya Tidak Kelihatan Tapi Disitu Dinilainya Sekitar 3, Sekian Pada Kaki Positif Pada Kabel Positif Dia Voltasenya Sekitar 3, Sekian Nah Ini 3,4 3,4 Untuk Trigger Sebuah PWM Sebenarnya Ini udah Setengah Ya Udah Setengah Setengah Speed Harusnya Tapi Ini Putaran Si Kipasnya Masih Pelan Berarti Ini Kemungkinan Bukan Bukan Menggunakan Sistem PWM Kabel Yang ketiganya Kita Coba Nanti Cek Lagi Kita Nyalakan Dulu Sistemnya Nah Ini 8,4 Nah Kalau Menggunakan Sistem PWM Harusnya Kalau Untuk Full Speed Dia Maksimal Di 5 Volt Maksimal Di 5 Volt Biasanya Yang 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 Gue Tau Ya Ini Sampai 7 Volt Berarti Bisa Diambil Kesimpulan Kemungkinan Ini Kabel Ketiganya Adalah Kabel Sensor Sensor RPM Sensor Kecepatan Ketika Dimatikan Exos Akan Menyala Full Nah Ini 11 Sekian Berarti Gue Bisa Ngambil Kesimpulan Dia Menggunakan Sistem PWM Langsung Di Voltase Input Si Kipas Jadi Positif Langsung Ke PWM Sistemnya Si Sensor Suhu Si Projektor Yang Kaki Kedua Langsung Kedeketip Yang Kediga Hanya Sensor RPM Hanya Sensor Kecepatan Kipas Kecepatan Putaran Kipas Oke Dia Langsung Turun lagi Ke 3, Sekian Oke Karena Setau Saya Setau Gue Kalau Untuk Trigger PWM Itu Maksimal Di 5 Volt Gak Sampai Lebih Dari Itu Kebanyakan Kipas Seperti Itu Kalau Yang Kabel Ketiganya Itu Sebagai PWM Oke Ini Kenapa Gue Ambil Kesimpulan Dia PWM Langsung Ke Power Si Kipas Karena Dari Tiga Kabel Hanya Ada Satu Yang Ada Listriknya Yang Ada Nilai Voltasenya Yang Lain Gak Ada Kalau Yang Lain Gak Ada Berarti Yang Negatif Kan Tadi Probe Negatif Ke Casing Casing Itu Kan Negatif Yang Satunya Lagi Tidak Ada Nilainya Berarti Kaki Satu Positif Kaki Dua Negatif Kaki Tiga Dia Sensor Sensor RPM Kecepatan Kipas So Untuk Make sure Lagi Gue akan Coba Bongkar Dulu Semuanya Dan Coba Cari Power Supply 12V Langsung Jadi Ceritanya Ini Gue Nggak 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 Repot Ngebenerin Sensor Suhu Dan PWM Sistem Pendingin Projector Tapi Gue Akan Coba Jumper Langsung Si Kipas Tadi Dua Kipas Yang Blower Dan Satu Lagi Exhaust Itu Akan Govern di damper langsung ke 12 volt jadi full speed ketika awal dicolokin dia langsung full speed kenapa untuk peksur aja langsung si apa namanya angin dan sirkulasi udaranya langsung bagus seperti itu karena ini simptomnya gua lihat yang rusak adalah sensor suhu dan PWM bukan dan ya sensor suhu atau PWM si sistem pendinginnya seperti itu daripada repot jadi gua jumper aja ini solusi paling murah ya dan pastinya aman Oke kita lihat di sini sudah dibongkar colokin lagi listriknya kita cek voltase yang keluar ini ceritanya blind blind check ya atau ngecek buta kita nggak tahu voltasonya sebelah mana groundnya sebelah mana kita cek dulu cara paling gampang untuk mencari grounding mencari ground mencari negatif tempelkan saja salah satu prob ke bodi dan salah satunya lagi cari eh di kabel konektornya yang nge-short nah itu udah pasti ground nah disini nilainya 4, sekian dan ada yang 8, sekian ini agak bingung ya 8, sekian dan tadi ada voltase yang keluar 11 nah ini setelah dilihat ternyata di konektornya ada itu ada keterangannya ya ada keterangannya 12 volt 12 volt 12 volt GND 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 power supply on standby on dan plus 5 volt nah ini bisa terlihat di sini ya nah itu ya kelihatan kita lihat yang mana ya berarti kabel abu-abu dia sebagai 12 volt kabel kuning sepertinya di sini dia negatif GND GND ground ini bisa terlihat di sini ya Oke kalau ada tulisannya ada keterangannya lebih mudah lagi gampang langsung colok saja dan kita lihat tadi yang 12 volt adalah yang kabel warna abu-abu berarti yang ujung sebelah sini Nah, gue akan coba Pasang kabel Di sebelah sini Sebagai 12V Jadi, nyuntik langsung Nah, dari sini ya, seperti itu Nah, ini terlihat Gue langsungin folder disitu Ya Make sure tidak Tidak melebar kemana-mana solderannya Karena takutnya konslet ya Oke, make sure lagi Betul tidak? 12V Ya, betul abu-abu ya Sorry, gambarnya kurang jelas Ya Ya, yang ujung abu-abu 12V Yang negatif Gue biarin aja Lewat Si soketnya langsung Si soket dari si Kipasnya ya Langsung connect Ke Boardnya Lewat soket Jadi, yang gue ambil Hanya Positifnya saja Yang dari tadi di jumper Ngambil dari langsung Boardnya Kemudian Pasang ulang lagi Semuanya Untuk make sure Supaya tidak konslet kemana-mana Gue saranin Dibaut saja dulu Dari awal Takutnya ketika kita ngetes Terus kegoyang Dan malah nge-short kemana-mana Malah Bikin tambah runyem ya Bikin tambah runyem Bikin rusaknya kemana-mana Jadi, dibaut saja dulu sebagian Atau Lihat Posisi mana yang Kira-kira tidak boleh goyang Supaya tidak Setidak error Atau tidak Nge-short kemana-mana Pasang lagi Semua kabelnya Maksudnya adalah Untuk Coba sistemnya Semua berjalan dengan Seperti biasanya dulu Dan nge-check Voltage yang keluarnya Seperti apa Semua kabel sudah terpasang Kita coba Pasang Listriknya dulu Kita cek Output dari kabel yang tadi Gue tempelin Probe negatif Ke bodi Besinya Kita lihat Ada voltase yang keluar Tidak Oke Tidak ada ya Kita nyalain Kenapa tidak ada ya Oh sorry Ini Ya Lupa Ini belum dipasang Ini Apa namanya Switch Si Tutup Lampu senon Tadi Coba colokin lagi Nah ini Tetap juga Tidak keluar Voltase Lampu senon Sudah nyala Dan Sepertinya Budi yang tadi Tidak Tidak nempel Ke yang lain Nah ini baru keluar 11, sekian Nah berarti Ini sudah benar ya Jumperannya Sudah benar 12 volt Kita matiin lagi Nah itu kenapa merah semua Kedip-kedip merah semua Karena Kipasnya Tidak gue pasang ya Belum dipasang Maksudnya Jadi dia Dia tidak Tidak mendeteksi Putaran si Kipas Karena sensor kipasnya Kan gak dicolokin ya Kita coba pasang Si Apa itu Kipasnya Ke soketnya Nah itu Jadi dia ngambek Gak mau Jadi ini sistem proteksinya Dia ya Kita pasang dulu Kita lepasin dulu Si Kabel Listriknya Supaya tidak Konslet Oke Tunggu sampai mati Ya Aman Kampusenon Belum panas Oke Ya ini Nah itu yang tadi gue tes Yang Kabel warna Abu-abu Yang gue lepas nih Dari soketnya Dari soket kipasnya Kita lihat Ya Kipasnya langsung Muter full speed Ya Coba nyalain lagi Apakah Kedip merah lagi Semuanya Tetap full speed Manteng di full speed Si kipasnya Oke Gue coba Sekitar 2 menitan Sampai Si lampu senon Benar-benar Nyala Full Oke Matikan lagi Belum mati Mencet lagi Ya Udah mati Dan Voltage nya Tidak turun Berarti Standby Benar-benar Standby Di 11V 11,7V Ya 12V Kurang sedikit Oke Kita tunggu Sampai Dia biasanya Semenitan Satu menit Dia sampai Mati Maksudnya Kalau biasanya Normalnya Dia Nunggu Setelah Lampu senon Mati Dia akan Sekitar 2 menit Atau 1 menit Dia akan Kipasnya Nyala Kenceng Nah ini Yang gue lepas Disini adalah Kabel warna Merah Si Kipas Blower Untuk Angin Ke Lampu Langsung Ya Untuk Nyuntik Angin Ke Lampu Biar Adem Nah ini Gue Cek Juga Sama Dia Menggunakan Sistem PWM Langsung Di Kabel Power Kabel Power Kipasnya Jadi Ini Gue Langsung Jumper Dua-duanya Si Kipas Tadi Dua Kipas Tadi Langsung Jumper Ke 12V Kita Coba Lagi Ya Oke Dia Langsung Muter Dua-duanya Di Full Speed Full RPM Full RPM Si Kipasnya Masing-masing Coba Nyalain Si Xenon Ya Dan Sirkulasinya Makin Bagus Makin Kerasa Karena Blowernya Dia Full Speed Langsung Niup Angin Langsung Kelampunya Terus Langsung Dibuang Dari Pakai Kipas Exhaust Ini Langsung Kerasa Panasnya Gue Rasa Ini Aman Ya Ini Solusi Tanpa Ribet Karena Tidak Perlu Ngecek Sistem PWM Dan Sensor Suhu Si Projector Nya Karena Akan Ribet Juga Dan Kemungkinan Juga Nggak Ada Part Di Pasaran Jadi Ini Solusi Mudah Murah Langsung Jumper Aja Si Apa Power Si Kipas Langsung Ke power Supply 12V Seperti Ini Oke Gue Rasa Aman Langsung Suhu Panasnya Langsung Kebuang Karena Blowernya Tadi Dia Full Speed Dan Kipas Exhaust Langsung Kebuang Panasnya Ini Kerasa Ini Juga Tidak Panas Apa Namanya Katakanlah Ini Pengaman Supaya Panasnya Nggak Langsung Ke Bodi Plastik Sirkulasinya Udah Bagus Ini Langsung Kebuang Panasnya Oke Lampu Xenon Sudah Nyala Full Full Terang Dan Gue Rasain Ini Udah Bagus Sirkulasinya Dan Kita Patenkan Dulu Perkabelannya Kita Jumper Langsung Dua Kipas Tadi Yang Satu Blower Untuk Langsung Input Angin Kedalam Lampu Lampu Senon Yang Kedua Kipas Exos Untuk Ngebuang Panas Dari Dalam Box Si Projector Pasang Pasang Lagi Semua Apa Namanya Bautnya Pasang Lagi Lampunya Kemudian Jangan Lupa Pasang Lagi Nah Ini Kita Lihat Tadi Ada Tanda Meleleh Itu Panasnya Berarti Sudah Melebihi 100 Derajat Lebih Seperti Jangan Lupa Pasang Lagi Switch Untuk Tutup Lampu Senon Kalau Itu Nggak Dipasang Nanti Nggak Bisa Nyala Sistem Ya Lampu Kita Pasang Pasang Soket Antara Yang Terakhir Kita Coba Ini Ketika Listrik Dipasang Dia Langsung Full Speed Si Kipas Kipas Exhaust Dan Kipas Blur Kita Coba Nyalain Lampu Senon Kita Coba Oke Aman Gujamin Adem Nih Harusnya Oke Ini Sudah Di Full Terang Si Lampu Senon Kipas Muter Di Full Speed Nah Ini Suhu Ruang Ruangannya 28 Derajat Suhu Ruangannya Ya Kemudian Ini Hasilnya Suhu Si Projector Di 54 Derajat Kalau 70 Derajat Berarti Itu Harus Hati-hati Karena Ambang Batasnya Itu 60 Sampai 70 Derajat Di Atas Itu Berarti Itu Kepanasan So So Ini Projector Ini Gua Coba Sekitar 2 Jam Dan Kipas Aman Dan Lampu Senon Masih Nyala Dan Gua Bisa Nikmatin Satu Film Satu Movie Aman Berarti Ini Penanganannya Menggunakan Cara mudah Murah Karena Tidak Perlu Ngecek Sensor Suhu Atau Sistem PWM Untuk Kipas Jadi Ini Gua Jumper Langsung Ke Power Supply Si Power Kipas Dan Standby Di Full Speed RPM Kipas Dan Blower Oke Seperti itu Terima kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Ya Thank You